...organisasi perangkat daerah, kira-kira hal fundamental apa yang bakal dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Tribuners dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ilham Mulyawan Indra, jurnalis Tribun Sulbar.com. Hari ini kita kembali bertemu Tribuners dalam program Mata Lokal Memilih. Hari ini adalah hari spesial di mana narasumber saya adalah Bapak Andi Bebas Manggazali. Selamat siang Bapak. Siang, siang. Siang. Tribuners beliau adalah Sekretaris Deraatosekda Polban, sekaligus saat ini merupakan bakal calon Bupati Polewali Bandar. Baik Tribuners, kita akan berbincang lebih jauh dengan terkait visi-misi Bapak Andi Bebas Manggazali yang akan maju di kontestasi lima tahunan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh bersama dengan Bapak Andi Bebas Manggazali, kita mau mengenal lebih jauh nih Pak tentang Bapak Andi Bebas Manggazali. Jadi Tribuners, saya bisa bacakan sedikit tentang beliau. Andi Bebas Manggazali merupakan putra kelahiran Polewali Bandar 8 Juni 1964. Beliau menamatkan pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas di Kabupaten Polewali Bandar. Kemudian melanjutkan pendidikan seterta satunya jurusan agronomi di UMM Malang. Selepas kuliah, Bebas kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil di daerah Poso. Poso betul Pak ya? Poso, Poso. Oke. Kemudian karirnya dilanjutkan di Dinas Perhubungan Pemkap Poso Sulteng. Saat itu Poso masih terendamai, belum terjadi konflik pada saat itu Pak Bebas ya? Iya, betul. Kemudian awal Dekade 2000, Bendi Bebas kemudian dimutasi ke Dinas Kim Praswil Polmas. Saat itu belum Polewali Bandar, masih Polewali Mamasan namanya. Kemudian karir teritorialnya dimulai saat jadi PJ Kepala Desa di Luyo dan lanjut jadi camat di Luyo. Kemudian beliau juga ini sempat menjadi Bupati dalam tanda kutip Bokali, menjadi PJ Bupati Mamuju. Mamuju saja, Mamuju. Karateker Bupati Mamuju. Oh, Karateker Bupati Mamuju. Kemudian menyebutkan karir sebagai Kadis Perumahan dan Permungkinan Sulbar. Dan terakhir menjabat sebagai Sekda Polman mulai 30 Desember 2019. Betul Pak ya? Betul. Oke, tribu daerah. Kemudian dia juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya itu sebagai Ketua PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia Provinsi Solusi Barat. Kemudian menjabat sebagai Ketua Indonesia Offroad atau Iof Peng Capolong. Ularaga jantung. Itu termasuk ularaga jantung. Ularaga jantung ya. Kemudian yang terakhir itu menjabat sebagai Ketua Umum Institut Karatedo Indonesia atau INKAI Solusi Barat. Jadi Bapak Seandib Basikda, Andib Basikda ini juga salah satu Karateka. Sudah sabuk apa sekarang Pak? Ya, sabuk hitam. Sabuk hitam ya? Luar biasa ini, tribu daerah. Baik, tribu daerah. Kita bincang-bincang lebih jauh dengan Bapak Seandib Basikda terkait visi-visi beliau dalam maju dikontestasi lima tahunan. Yang akan dilaksanakan 27 November 2024 mendatang. Baik Bapak, kita telah lebih jauh tentang visi-visi Bapak Seandib Basikda ini. Kemudian di sini visi-visi adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besar masyarakat. Sudah pedesaan. Itu seperti apa Pak itu? Terima kasih ya. Setelah saya ini kurang lebih 30 tahun mengambilkan diri di ASN. Setelah saya banyak melihat, banyak pengalaman, banyak belajar. Daripada pimpinan-pimpinan terdahulu. Sehingga pada saat ini, keinginan saya didukung oleh masyarakat Kabupaten Polimander yang sebagian besar untuk bisa masuk bursa firkada 2024. Visi-misi saya itu sebenarnya itu bagaimana membangun desa menata kota. Karena perlu kita ketahui sekarang ini, bahwa terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara kota dengan desa. Bahkan infrastruktur maupun sumber daya manusia yang ada di desa dan kota. Kota sekarang ini kan perlu ditata Pak. Mengenai kondisi polman sekarang ini, perkota ini sangat dilanda masalah lingkungan hidup. Terutama kebersihan kota. Kebersihan kota yang mana, di mana-mana, sampai yang kurang lebih 2 tahun belum bisa teratasi. Insya Allah itu pekerjaan pertama saya untuk masuk, untuk menata kota. Termasuk tempat-tempat ekonomi, khususnya pasar. Pasar tempat perbelanjaan, pasar rakyat. Kategor yang saya fokuskan antara lain pasar campur lagi ya. Pasar campur lagi itu sejak tahun 80-an Pak, tidak pernah disantuk sampai sekarang. Sehingga kota, kecamatan yang campur lagi itu, kalau kita masuk, sangat sangat. Meskipun ikannya segar, ikannya bagus-bagus semua, tapi kita masuk kondisi yang sangat berbau, tidak nyaman lah. Sehingga daya beli masyarakat pulang. Begitu juga di pasar sentral. Pasar sentral sini agak terbalik, karena pembangunan itu pasar seharusnya penjual ikan dibawa. Ternyata yang ada sekarang ini, penjual ikan yang di atas, sehingga ibu-ibu mau belanja Pak, takut kepeleset licit. Masalah banjir, genangan dalam kota, itu juga yang perlu diperbaiki. Apakah di Renese yang kurang memadai, ataukah terjadinya penangkalan sedimen yang ada di Muara. Nah ini semua, jadi perbaikan ini diperbaiki. Masalah banjir ini, seharusnya dari hulu ke hilir. Desa, bahwa kita ini, Pulau Limandar ini kan bergerak di binagraris. Bukan jasa, ataupun industri. Sehingga kita harus tekankan, kita berangkat dari desa. Bagaimana desa untuk diadanya konstribusi masuk ke kota. Sehingga desa itu harus diperbaiki mulai infrastrukturnya, jalannya, termasuk derainasenya, terus masyarakat pedesanya, bagaimana bisa diberikan penyuluhan, pendidikan, supaya punya sumber daya manusia, bisa berdaya saing untuk memberi konstribusi kepada kota. Nah, sebagai informasi juga, bahwasannya Pulau Limandar ini terdiri dari 16 kecamatan, 23 kelurahan, dan 144 desa. 32 kelurahan, ya? 32 kelurahan, ya. Saya koreksik, 32 kelurahan dan 144 desa. Dari ratusan desa ini, bagaimana sih cara dari Pak Ben dibebas ini untuk bisa menata seluruh desa itu, hingga mungkin nanti terjadi kesetaraan semuanya, Pak. Nah, infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Apa sih program pencinya? Nah, permasalahan dengan setiap desa, setelah 144 desa, kalau tidak salah 23 kelurahan itu, permasalahannya kan tidak semua sama. Sehingga nanti ke depan, saya akan melihat, mengkaji, dari desa ke desa, dari kelurahan-kelurahan, bersama semua akademik. Dan semua akademik, mulai UNASMAN, UNSURBAR, kami akan melibatkan, mengkaji, seperti apa menyelesaikan masalah-masalah, apa yang ada di desa. Sehingga bukan saya berpikir sendiri dong. Wah, kalau saya ini berpikir sendiri, bagaimana bisa menata pulman? Dengan 140 desa tentu, terlibat masyarakat, apa namanya, akademik, dan semua stakeholder terkait, kita harus dibatkan dalam, bagaimana menata lebih bagus ke depan pulau Limandang. Jadi, terutama, merangkul akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, warga-warga desa, sempat tempat, Pak ya. Wah, malu menarik sekali. Kena kursi ini tidak mungkin, Pak. Iya. Selama ini kan kita, selama ini, waktu saya jadi, mengikuti, sekretensi daerah Kabupaten Polman ini, jarang sekali, ikut dilibatkan akademik. Nah, contoh kecil, Pak, untuk menaikkan PHAD kita. Ini kan harusnya dilibatkan juga mereka. Salah satu contoh perparkiran. Parkir di sini, Pak, ini, pendapatannya sangat besar. Wono Mule itu, satu kali 24 jam parkir. Tapi, kalau kita tanya, potensi parkir kan tidak ada. Nah, makanya, dibatkan akademik, dia lebih tajam, lebih fokus, lebih detail untuk, bagaimana mengkaji, masalah-masalah yang ada di desa, perkotaan. Seperti itu. Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan kembali yang setelah, akan lewat berikut ini. ...organisasi perangkat daerah, kira-kira hal fundamental, apa yang bakal dilakukan? Hai, Tribuners, terima kasih masih tetap bersama kami dalam bincang mata lokal memilih bersama Bapak Andi Bebas Manggazali yang merupakan bakal calon Bupati Poli Walimandar. Baik, Bapak, kita lanjutkan perbincangan kita. Nah, Pak Andi Bebas ini kan merupakan birokrat yang sudah berpengalaman 30 tahun, meneliti karir dari bawah, kemudian hingga saat ini, masih menjabat sebagai sekda Poli Walimandar. Nah, bagaimana sih perasaan Bapak Andi Bebas Manggazali ini mengikuti kontestasi lima tahunan politik untuk menjadi kepala daerah di Poli Walimandar? Ya, perasaannya ya, mungkin biasa-biasa saja. Ya, karena kenapa kurang lebih 30 tahun saya mengambilkan diri ke AISN ini, di mana jenjang-jenjangnya pernah juga pejabat kepala desa, pernah juga camat beberapa dini saya tempati, dan terakhir sekda, dan pernah pejabat bupati. Sehingga menurut perasaan saya, biasa-biasa saja karena kenapa, majunya saya ini didukung oleh masyarakat banyak. Masyarakatnya mendorong saya untuk maju. Sehingga setiap langkah saya itu tentu disupport dari teman-teman masyarakat. Dan teman-teman sejawat sebagian untuk mendukung saya untuk ke depan. Hanya satu misi saya itu adalah menata dan memperbaiki kebuatan Polman ke depan yang bagus. Daripada apa yang ada sekarang, bukan juga pemerintah kemarin yang tidak bekerja, juga bekerja cukup bagus Polman. Hanya masalahnya, dia dikondisikan waktu tenaga dengan biaya terbatas, sehingga masih perlu ada penataan lebih bagus ke depan. Pandi Bebas ini pernah menjadi pelaksana tugas Bupati Mamuju. Kemudian saat ini masih menjabat sebagai sekda Polman. Kira-kira ada nggak sih, Pak, perbedaan atau perbedaan mendasar ketika menjadi seorang kepala daerah diudian juga saat sekda ini? Ada perbedaan mendasar? Ada hal-hal yang berat dirasakan? Kalau saya sendiri tidak ada perbedaan-perbedaan dasar perasaan saya, yang membedakan tugas-tugasnya. Semakin tinggi kita punya tanggung jawab, maka semakin tinggi juga kita punya bagaimana memberikan inisiatif, bagaimana berpikir, tapi kalau misalnya menduduk kejabatan, biasa-biasa saja, Pak. Camat, kepala desa sama kok, itu semua pengabdian. Bukan untuk mencari yang tidak-tidak, tapi bagaimana kita menyerahkan diri untuk memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara ini. Kemudian, sebagai seorang yang meniti karir di birokrat, tentu sangat memahami konteks pelayanan yang menjadi tugas organisasi perangkat daerah. Kira-kira hal fundamental apa yang bakal dilakukan, utamanya dalam reformasi birokrasi ke depan, jika seandainya Pak Sandi Bebas ini terpilih menjadi kepala daerah oleh Wilu Mandar? Terutama bagaimana memperoleh birokrat. Yang pertama ditatai terlalu merjemah pemerintahan, menempatkan orang-orang sesuai dengan fungsinya, sehingga mereka dapat memberikan pengabdian secara baik. Terutama ASN ini, ASN ini yang selama ini agak drop, tidak bisa bekerja dengan bagus, karena dia diperhadapkan dengan adanya, seperti tucking yang tidak terbayarkan sampai sekarang. Nah, bagaimana bisa bekerja bagus mereka, sementara kesejahterannya dikurangikan, seperti itu. Sehingga yang harus didatang betul itu adalah bagaimana mereka bekerja yang baik, dan yang terutama ya kesejahteraan pegawai lah yang dulu dipikirkan, agar dia memberikan pelayanan dengan baik. Terutama pegawai itu diberikan insentif sebelum mereka keringatnya kering seperti itu. Oh, seperti itu ya. Dalam hal ini, apakah nanti jika saya misalnya terpilih menjadi kepala daerah, Andi Sebebas ini akan melakukan mungkin lelang jabatan seperti itu. Untuk sekira-kira orang yang the right man on the right place. Oh, ya. Seperti itu ya. Jadi ke depan, saya terbuka nanti pelayan-pelangannya. Betul-betul terbuka, saya libatkan akademik, dan juga LSM, dan juga salah akademik, untuk bagaimana merekrut orang-orang yang akan duduk di instansi dinasitis atau OPD atau Badan, yang akan bekerja ke depan. Kenapa? Supaya mereka profesional. Polman ini tidak boleh statement. Harus cepat dia bergerak. Apa yang tidak ada di Polman? Semua lengkap di Polman ini. Hanya bagaimana cara manajemen pemerintahan bisa berjalan dengan bagus. Iya. Kemudian untuk terkait sektor agraria, Polman ini kan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kakao, kopra, dan lain-lain. Kira-kira untuk lebih memaksimalkan potensi itu semua, apa yang akan dilakukan Bapak Andi Bebas? Ya, pertama yang kita harus ketahui bahwa Kabupaten Polman ini penyangga panggung untuk sosialisasi Barat. Yang kasih makan lima kabupaten ini disini lah tempat ini. Tentu yang perlu diperbaiki dulu, pelaku pemerintah ini, khususnya para penyuluh lapangan. Penyuluh lapangan itu kan dihadirkan masyarakat memberikan kehadirannya untuk memberikan sosialisasi. Tapi bagaimana mereka kamu hadir, Pak? Honornya cuma 600 ribu. Haa, 600 ribu, 600 dibagi 30 tinggal berapa untuk keluarga? Tentu dia nyambi pekerjaan lain daripada itu. Sehingga standar penyuluh lapangan yang ada di Keputaten Polman minimal 3 juta. Plus motor dinasnya harpa ada. Kalau tidak ada motor dinas, sudah nyicil metik, nyicil lagi rumah, 600 ribu kesempatan keluarga, apa bisa seperti itu? Kan seperti itu? Oh iya. Kedua, Di sini juga bukan cuma lumbu padi, tapi juga ada kakao, ada kopi, dan bahkan ada kelapa dalam. Yang mempunyai sangat potensi untuk menaikkan PAD kita. Nah ini semua peran penyuluh yang harus memberikan bagaimana petani kita bercerita dengan baik. Dan juga pupus yang sangat langka di Keputaten Polimandar ini. Itu juga harus diperbaiki ke depan. Oke, jadi fokus nantinya untuk sektor agrar ini adalah bagaimana memakmurkan para penyuluh-penyuluh. Penyuluh-penyuluh, ya. Penyuluh-penyuluh dulu. Kemudian bagaimana distribusi pupuk itu bisa sampai ke petani semua. Dan mencari, apa namanya, betul-betul peritas bibit yang unggul dan bersertifikat. Nah itu dia pengaruh juga itu. Mantap sekali. Dengar ke tribuners, jika siada yang nanti Bapak Bendebebasertili, akan fokus juga ke sektor agraria. Karena Polman ini adalah penyangga penyelapangan di solusi barat. Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan kembali yang setelah lewat berikut ini. ...organisasi perangkat daerah. Saat ini sudah memasuki tahapan untuk persiapan menuju pilkada serta 27 November 2004. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira selama dari hari ini sampai proses nanti pada saat pemilihan, menurut Bendebebas, tahapan apa yang paling berat biar rasakan nantinya. Tahapan kedepan itu saya rasa tidak terlalu berat. Semua biasa-biasa saja. Yang perlu kita itu bagaimana menyakitkan masyarakat. Bahwa kita akan menata, memperbaiki, bahwa kita akan bekerja dengan baik ke depan. Ada pun tahapan seperti nanti dibatkan di data apa semua itu kan. Sudah mungkin ya, ini sudah terbiasalah. Karena begini kan nanti pemerintahan, nasaikan dari pemerintahan burokrat. Jadi mungkin tidak terlalu seperti apa. Hanya saja tahapan-tahapan ini bagaimana saya sosialisasi masyarakat, bahwa masyarakat itu yakin bahwa kami akan bersama-sama masyarakat ke depan untuk memperbaiki dan menata kewabatian pemerintahan lebih baik ke depan. Saat ini sudah ada calon-calon wakil yang digandeng apa? Oh, calon wakil sudah digandeng. Tapi itu rahasia dulu. Di evaluasi dulu. Evaluasi dulu. Evaluasi dulu. Ya, seperti apa? Karena saya akan mencari calon pendamping atau wakil bupati yang secara dengan saya itu memperbaiki, menata, dan memihak kepada rakyat. Oh, iya. Dulu sempat ada beberapa nama yang muncul ya. Seperti salah satunya Siti KDI, betul nggak itu, Pak? Siti KDI itu bisa saja, bisa iya. Kalau memang dia seperti saya ini bisa memenata polman dan memang masyarakat mengingat sebuah itu, kenapa tidak? Saya tidak tertutup untuk siapapun. Tidak tertutup, ya. Mulai dari artis, akademi, maupun politis. Silahkan. Kita bersama-sama memperbagi polman ini. Oke, oke, siap. Kemudian, seorang bupati pastinya harus bisa mewujudkan keinginannya untuk keralisasi. Artinya visi-misi yang diemban pada saat kampanye. Kemudian, jika nantinya Pak Andi Bebas terpilih sebagai bupati, poli-walimandar 2024 hingga 2029, apa hal pertama atau hal prioritas yang akan Bapak lakukan ketika terpilih nanti? Oke. Pertama, saya pendidikan. Nah, pendidikan bagaimana anak-anak kita banyak putus sekolah. Sehingga, saya akan berjanji itu minimal 1-2 miliar untuk anak-anak kita yang putus sekolah dan beasiswa. Bukan cuma mereka. Ini pelaku-pelaku pemerintah juga. Dari syarabkan ke depan, bahwa setiap tahunnya ada satu kelas dari pemerintahan, yaitu ASN, yang mengikut S2. Jadi, satu kelas, satu tahun, itu 30. Untuk S2, S3-nya, itu paling tidak 5. 5 orang. Jadi, kalau saya menyelesaikan waktu 5 tahun masa jabatan, 3 x 5 berarti sudah 150 yang saya cetak S2 untuk menata pemerintahan. S3-nya 5 x 25, dokter. Kan sudah luar biasa itu, Pak. Itu dalam bentuk beasiswa seperti itu, ya? Eh, kalau untuk anak sekolah, SD, SMP, SMA itu beasiswa. Beasiswa. Tapi kalau untuk ASN, itu memang disekolahkan. Diminta disekolahkan. Supaya mereka memoles atau menata pemerintahan ini, memperbaiki pemerintahan ini, ASN-nya lebih bagus semua. Bayangkan, Pak, kalau sudah sekitar 150 S2, ditambah dengan S3, 5 x 25, wah, itu tidak biasa. Nah, itu satu. Di kesehatan. Nah, kesehatan ini yang perlu. Jadi, kesehatan itu, seperti saya banyak diskusi dengan teman-teman, salah satu dokter juga, nah, itu harapan kita ke depan, rumah sakit itu tidak usah diperbesar lagi. Ngapain diperbesar? Yang perlu rumah sakit itu diperbaiki. Lekat diperhatannya, ya, ya. Supaya tidak ada yang merujuk terlalu jauh ke Makassar. Itu kan biayanya besar. Tinggal, bagaimana ke depan, itu tadinya, yang mengunjungi rumah sakit tahun ini, 150, kalau bisa tahun depan sudah 50, paling tidak tidak ada yang berkunjung ke rumah sakit. Asal, kita memperbaiki di bawah. Yang diperbaiki itu adalah puskesman dan pustu. Nah, itu dengan komitmen kita itu, mencari orang sakit. Lebih baik mencegah daripada mempati. Sehingga kalau sehat di bawah, siapa lagi mau datang ke rumah sakit ini? Seperti itu ke depan. Sehingga perbaiki puskesman-puskesman di bawah ini, tenaga medis yang harus banyak di lapangan. Mencari orang sakit, nah, melihat dari rumah ke rumah. Kerjasama dengan Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun. Nah, itu waktu saya pengalaman dari Camat, nah, itu yang saya lihat ada kesenjangan. Nah, sehingga diare saja dibawa ke rumah sakit. Menumpul rumah sakit. Nah, seperti itu. Sehingga dibawa seperti baik. Terus pelayanan-pelayanan. Selama ini, ini Kepala Desa kan dipilih oleh masyarakat. Besok, ketika saya dipercayakan oleh, dipercayakan untuk menuduki jabatan rupati, nah, Camat itu harus dipilih Kepala Desa. Artinya, saya siapkan, ini loh tujuh Kepala Desa, untuk misalnya Camat Pulau Ali. Ada tujuh, eh, apa, Camat, saya pilih misalnya Toluyo. Ini ada tujuh, saya siapkan. Di mana yang Anda pilih? Nah, Kepala Desa memilih. Nah, ketika 70% Kepala Desa mengatakan tidak senang, itu satu lah, kembalikan kembalikan kembalian cabatnya. Supaya antara, pelayanan dibawa itu di Kecamatan, tercamat dengan Kepala Desa Sinerjibit. Kemudian, yang terakhir ini, tentunya, harapan seluruh masyarakat bertumpu pada Bapak Andi Bebas, jika seandainya nanti terpilih sebagai Bupati. Mau dari mereka yang mendukung atau tidak mendukung sama sekali. Nah, bagaimana mungkin hal ini kemudian dijadikan motivasi oleh Bapak Andi Bebas, jika terpilih sebagai Bupati nanti. Artinya, tumpuan lima tahun ke depan, itu seperti apa? Oh ya, seperti Bapak Andi Bebas dulu, Pak. Bisa perencak orang Mandar, ya. Tuh malah ada petai ranu. Nah, seperti itu. Ya, tentu kita mendengarkan seperti apa keluhan masyarakat. Dan setelah kita jadi Bupati, bukan lagi mendukung, Pak. Bagaimana mensejahterakan masyarakat lebih bagus dari sekarang dan ke depannya. Seperti itu. Memberikan pelayanan bagus, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Nah, mungkin mereka dari pertanian, ya kita bantulah pertanian. Kalau pelayanan kesehatan, kita bantu pelayanan kesehatan. Nah, seperti itu. Terutama infrastruktur. Karena kemiskinan di Polman ini, kita berusaha kemiskinan, kemiskinan ada karena betul-betul masyarakat tidak mampu. Ada juga memang pemerintah memisikinkan dia. Saya mau tanya Bapak, miskinan tidak kalau punya 10 hektare perkebunan? Miskin tidak kalau punya 15 hektare, 5 hektare? Tidak miskin, Pak. Contoh tutar itu masyarakat kita miskin. Padahal mereka punya luas lahan perkebunan. Ya, yang miskin itu masyarakat pemerintah. Karena di sini tanggung jawabannya membuka akses. Jawabannya tutar itu akses. Begitu jalan terbuka, insya Allah mereka juga sejahtera. Nah, untuk misalkan yang membuka masyarakat ke depan. Seperti itu. Karena di sana masih terkandalin faktur itu jalan. Ya, terisolasi lah. Terisolasi. Seperti ini. Terjadi misalnya inflasi, masalah lombok, bawang, bagaimana tidak? Kita kedatangan tamu dari Nrekang. Ya, saya menurutkan dari sana. Apakah tidak bisa daerah kita ini menghasilkan seperti itu? Kenapa? Karena itu akses. Bayangkan kalau kita tanam tomat dari tutar ke sini sekarang, Pak. Di sini, sampai di sini tidak jadi tomat. Jadi jus. Tergoncang di atas mobil, karena dia harus naik otot-otot. Seperti itu. Sebelum kita menutup perbincangan kita, ada tidak pesan-pesan kepada pemirsa di rumah ini dari Bapak Andi Bebas? Oh, yang meliputin ya? Iya. Silakan. Nah, terima kasih atas kunjungannya pagi-siang hari ini. Menggunakan waktu kita bersama-sama. Semoga ke depannya ini tetap kita bersama-sama mengikuti saya. Bukan pada satu masuk, sempel pun setelah jadi Bupati, kita akan selalu kompak bagaimana melirik, menata, melihat permainan jauh lebih bagus ke depan. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, Tribuners, demikian perbincangan saya dengan Bapak Andi Bebas Manggazali yang merupakan bakal calon Bupati Polewali Mandar. Saya Ilham Muliawan berserta seluruh kru redaksi Tribun Sulbar pamit undur diri dan kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...organisasi perangkat daerah. Kira-kira hal fundamental apa yang bakal dilakukan? Terima kasih telah menonton!